Ratusan bangunan liar di sepanjang lintas rel Bogor Cilebut, Jawa Barat tadi pagi dibongkar paksa petugas KAI. Selain menempati lahan terlarang, pembenaan bangunan itu juga untuk perawatan struktur tanah bidang rel sekaligus memperlancar perjalanan komuter lain. Puluhan petugas gabungan PT Kereta Api Indonesia dan Pol PP Rabu pagi membongkar paksa sejumlah bangunan yang menjamur di sepanjang bahu rel lintas Bogor Cilebut, Kawasan Pondok Rumput, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain menertibkan bangunan semipermanen yang dijadikan garasi hingga aula serbaguna warga, lapak PKL di area Pasar Ainyar juga ikut disasar petugas lantaran berjualan di bahu rel kereta. Sedikitnya hampir 200 unit bangunan liar terpaksa ditertibkan lantaran menempati lahan terlarang di bahu kanan kiri rel. Keberadaan mereka di atas tanah miring juga dinilai mengancam struktur bidang rel kereta. Ditambah lagi, dampak laju komuter lain Jabodetabek yang melintas setiap belasan menit akan membuat kontur tanah kian rawan longsor dan menutup jalur rel. Lantaran ini ya, lintas Bogor, Cilebut. Kira-kira yang akan diterjikan itu kan kurang lebih 157 bangunan. Dan tujuannya apa? Tujuannya memang untuk kelancaran perjalanan perkah, perjalanan kereta api. Ini supaya kereta api itu aman, lancar, tidak ada gangguan. Selain memperlancar perjalanan kereta, penertiban juga digelar dalam rangka perawatan jalur rel agar terbebas dari pemandangan kubu. Rencananya penertiban akan dilakukan bertahap dengan jarak operasi 4 km sepanjang lintas Bogor hingga Depok. Muhammad Juanda, Bogor